Filosofi cincin pernikahan berada pada jari manis Ada yang tahu filosofi atau maknanya? Pernikahan adalah momen sakral yang terjadi sekali seumur hidup. Setiap prosesi yang dilalui selalu mengandung makna yang dalam. Salah satunya adalah saat mengucapkan janji nikah yang diikuti dengan pemasangan cincin. Pernikahan di jari manis Anda dan juga pasangan Anda. Mungkin Anda pernah bertanya, mengapa cincin diletakkan di jari manis dan bukan di ibu jari? Atau jari telunjuk atau bahkan jari tengah? Ternyata semua itu ada filosofinya. Konon berasal dari Cina. Cincin pernikahan selalu dipasang di jari manis ternyata menyimpan filosofi yang sangat mendalam. Bukan hanya sekedar karena ukuran terlalu kekecilan atau kebesaran bila dipasang di jari lainnya. Oke, kita coba permainannya. Coba pertemukan seluruh ujung-ujung jari dari kedua telapak tangan Anda. Kemudian tekuk kedua jari tengah ke arah dalam seperti gambar berikut ini. Jari tengah yang berada di tempat ketiga melambangkan diri sendiri. Sudah. Jika sudah, lalu ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, coba buka kedua ibu jari Anda. Ibu jari ini dilambangkan sebagai orang tua. Anda bisa membuka kedua ibu jari Anda, bukan? Ya, hal ini melambangkan bahwa suatu ketika Anda akan berpisah dengan orang tua. Karena Anda menikah dan menjalani hidup sendiri dengan pasangan Anda. Sedangkan mereka juga akan meninggalkan kita suatu saat nanti. Kedua, pertemukan kembali kedua ibu jari Anda. Sekarang kita beralih ke kedua jari telunjuk. Coba buka kedua jari telunjuk Anda. Kedua jari ini melambangkan saudara kandung seperti kakak adik. Sebagai mana Anda, suatu hari mereka akan menikah dan punya kehidupan sendiri sehingga Anda dan mereka pun akan berpisah dengan Anda. Ketiga, tutup lagi kedua jari telunjuk dan sekarang coba buka jari kelingking Anda. Jari kelingking melambangkan anak-anak Anda yang suatu hari pun akan meninggalkan Anda. Karena mereka juga akan menikah, tentu saja kedua jari kelingking Anda akan bisa dibuka. Sekarang, tutup kembali kelingking Anda. Keempat, coba buka kedua jari manis Anda. Apakah Anda kesulitan membukanya? Coba lagi. Masih sulit. Mengapa? Karena jari manis melambangkan suami-istri. Suami Anda atau istri Anda adalah pasangan yang tak terpisahkan selama hidup kita dan pasangan kita akan melekat satu sama lain. Oleh karena itu, selama masih ada waktu, jangan sia-siakan dan jangan sakiti pasangan kita. Berusahalah untuk membahagiakan pasangan kita. Baik dalam suka maupun duka, itulah alasannya mengapa cincin nikah dipakaikan pada jari manis. Hal itu karena sebagai perlambang keabadian cinta suami-istri yang tak terpisahkan. Konon hal inilah yang menyebabkan jari manis menjadi posisi tepat. Di mana cincin pernikahan akan bertengger. Otak mungkin bisa memerintahkan otot untuk memisahkan jari telunjuk kelingking dan ibu jari kita. Namun tidak bagi jari manis. Jari manis yang tak dapat dibuka menunjukkan cinta sejati yang tak terpisahkan. Dan mengapa jari tersebut tak bisa dipisahkan seperti lainnya. Banyak yang meyakini karena cinta itu sebenarnya bukan bersumber dari otot dan otak. Melainkan dari hati dan perasaan terdalam kita. Percaya atau tidak, itu terserah Anda.